Di dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda Aznabah abdun Zamban, seorang hamba Dia melakukan dosa Fastagfarallah, maka kemudian dia Berisifar, taba'ili Bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala Berkata, Aznabah abdi Summa stagfarani, fa'ukhazabi Zambih, maka kemudian Allah Ta'ala Menghabiskan dosanya, summa aznabah Lalu dosa lagi Fastagfarallah, kemudian minta ampun lagi Hua alimun, dia tahu bahwasannya Dia punya Rabban, Tuhan yang akan Mengampuni dosanya, maka Aku ambil juga dosanya, lalu Aznabah, sampai ketiga kalinya juga seperti itu Tidak jadi masalah, mau berapa kali dosa tidak jadi masalah Tapi yang penting setelah itu tobat Sehingga apa, setannya itu Marahnya luar biasa kalau kita bertobat Yang masalah itu kalau kita tidak bertobat Sehingga Nabi Rasulullah mensifatkan Bani Adam Itu dengan Semua Bani Adam mendosa Jangan kita bersihkan diri, jangan mencucikan diri Karena kadang-kadang dosa itu Mengalir begitu saja, kita tidak tahu bahwa itu dosa Jadi bahkan kadang-kadang ada yang kita lakukan tidak sengaja Tapi itu menyakiti orang Ada seperti itu, oleh karena lebih baik di akhir zaman seperti sekarang ini Jangan berinteraksi dengan orang banyak Lebih baik Fada angka amral awam Karena apa? Kita begini, disangkannya salah Maksudnya baik, disangkannya salah Karena yang ada sekarang ini seperti tadi Saya live Kemudian saya dikasih minuman Karena ini live Dengan cara Apa namanya? Selfie Ini selfie dengan apa? Kamera muka Kalau saya minum dengan tanah-tanah saya Itu disangka Kiri Jadi omongan Itu sekarang Padahal tidak dosa Jadi sebab orang lain dosa Nah itu zaman sekarang seperti itu Jadi Jangan kita katakan bahwa saya Oh saya bersih dari dosa Jangan Semua orang berdosa Bahkan yang paling banyak mendapatkan pahala, inayah, ridha Allah SWT Dan anugerahnya Pada malam ini Di tempat ini Yang paling banyak merasa punya dosa Dan semoga saya yang paling banyak merasa dosa Sehingga saya yang paling banyak pulang dapat kebaikan insyaAllah Dan semoga kita semuanya termasuk yang merasa seperti itu Nah jadi Berdosa itu adalah sifat manusia Tapi mencari ampunan itulah tujuan manusia Berdosa Sifat manusia Tapi mencari ampunan Daripada dosa-dosa kita Yang datang daripada Allah Itu adalah tujuan manusia Nah sehingga Apa yang kita lakukan dari mulai pagi sampai malam Cari ampunan Fokuskan Kita cari ampunan Dengan apa kita mencari ampunan? Nah ini beliau yang ingin Kita jelaskan pada malam ini Dan insyaAllah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya Sehingga kita banyak mengumpulkan Hal-hal yang bisa mengampunkan dosa kita Jadi yang banyak itu Sehingga setan lebih marah lagi Marah lagi Bahkan kalau sudah di hari Arofa itu Tidak ada Tidak pernah terlihat Iblis itu merasa apas dirinya Merasa kecelik Kata orang Jawa Dirinya itu lebih daripada hari Arofa Karena di hari Arofa Sekian banyak bahkan Semuanya itu diampuni Sehingga yang dia capek-capek setahun lamanya Dia berusaha menjerumuskan Habis semuanya dosanya Nah itulah Allah SWT Yang penting taubat Yang penting taubat Yang penting taubat Jangan kita katakan Wah nanti kalau kita taubat terus dosa Toba dosa Karena Allah bosan juga Allah bukan seperti manusia Kalau kita minta pada Seseorang Sekali mungkin dikasih Dua kali Dikasih terpaksa Tiga kali Sudah gak enak Ngasihnya Ya kan Itu manusia Tapi Allah SWT Kita berdoa dua kali Tiga kali Empat kali Terus tambah banyak doanya Tambah senang Tambah cinta Allah SWT Tambah bangga Allah SWT Tambah kita disebut Di atas sana Nah oleh karanya Maka disini Jadi kita hak yang penting Bertaubat Dan taubat yang kita lakukan Harus dengan taubatun nasuhah Walaupun berkali-kali Gak jadi masalah Yang penting taubatun nasuhah Apa itu taubatun nasuhah? Taubatun nasuhah itu Yang ada di dalam taubatnya itu Tiga hal Tiga perkara Yang pertama Dia langsung tinggalkan maksiat itu Ketika dia tahu itu maksiat Dia tinggalkan Yang kedua Setelah dia tinggalkan Dia menyesal Yang ketiga Di masa yang akan datang Dia berjanji untuk tidak melakukannya Ingat kan? Terutama anak muda itu Biasanya berdosa begitu Dosa Ya Allah SWT Nanti setelah berapa jam Pengen lagi Gak jadi masalah Yang penting pokoknya Waktu itu dia tinggalkan Menyesal Ada penyesalan Kemudian Di masa yang akan datang Dia berjanji Tidak akan melakukannya Tapi kalau semua terulang lagi Gak jadi masalah Bertobat lagi Karena Allah SWT Jangan pernah berputus asa Kepada Allah SWT Allah tidak merasa Dipermainkan Yang penting bersungguh-sungguh Taubatnya Taubat yang sungguh-sungguh itu Ada taubat dan nasuhah tadi Yang ada ciri-cirinya Tiga tadi Ditambah lagi Di antara taubat dan nasuhah Syaratnya harus Terlaksana yang keempat Adalah Kalau dosanya terkait dengan Hak manusia Maka haknya itu harus Kembalikan Baru itu taubat dan nasuhah Nah kemudian Apa saja yang membuat kita itu Menjadi Diampuni dosa-dosa kita Dan sebelum kita bahas Lebih jauh Kita harus cari tahu dulu Untuk apa kita cari ampunan Masalah kita Di dunia ini Terkait dengan keluarga Terkait dengan kesehatan Terkait dengan finansial Terkait dengan orang lain Tertanggung status sosial Terkait dengan apapun juga Pangkalnya Sebabnya dosa Cari ampunan Supaya dapat solusi Faham kan Jadi cari ampunan Itu sebenarnya Solusi Makanya Allah Ta'ala Firman Maufirah itu harus cepat-cepat cari Untuk apa Sebelum datang Masalah Kita sudah dapat solusi Kalau sudah datang Masalah Lebih Sulit untuk kita Dapatkan solusi Nah sebelum itu datang Maka cepat cari ampunan Itu yang diperantakan Allah Ta'ala Jadi Cari Sebab-sebab Ampunan Supaya kita itu Mendapatkan solusi Daripada setiap Permasalahan Semua orang ada Masalahnya Nggak mungkin Nggak ada masalahnya Kelihatan dari wajahnya itu Sumpah-sumpah Semua Berarti ada masalahnya Tapi Fahami Masalah itu adalah Surat cintanya Allah Untuk kita Kalau kita orang baik Kita mau diangkat Derajatnya Kalau kita bukan baik Kita mau dihapuskan dosanya Dihapuskan dosanya Artinya Kalau sudah Hapus dosanya Kita termasuk Yang berhak Bermimpin Nabi Muhammad Nggak mau Bermimpin Nabi Muhammad Kita bermimpin Para awliya Itu kan sesuatu Jannah Geblal Jannah Surga di dunia Sebelum surga Nanti kita akan Masukinya di akhirat Itu adalah Bermimpin Nabi Muhammad Kalau kita mau dapet itu Harusnya ampun Di dulu dosanya Kalau masih ada dosanya Nggak mampu kita Al-Habib Lihat sih Saya belum mau lihat Beliau mengatakan Bukannya Nabi tidak sayang Bukannya Nabi tidak mau Nabi dalam sejarah hidupnya itu Tidak pernah menolak Suatu permintaan Kita baca salawat Husyuk-husyuk Bahkan ada tarikatnya Sebelumnya Untuk supaya Bermimpin Nabi Berkali-kali kita lakukan Kok belum mimpin Nabi Sallallahu Salam Bukan karena Nabi-nya Bukan Karena kitanya Belum siap Kalau sumpah Nabi dengan rahmatnya Memaksakan diri Datang kepada kita Dalam keadaan kita Belum siap menerimanya Maka niscaya Badan kita akan Hancur berkeping-keping Karena cahayanya Nabi Itu rahmatnya Jadi jangan salahkan salawatnya Makanya saya katakan Orang bersalawat itu Orang bersalawat itu Itu sudah nikmat Daripada Allah Belum disyukuri Sudah meminta bonus Kan aneh Kita bersalawat Untuk mimpin Nabi Muhammad Kita bersalawat saja Itu sudah nikmat Daripada Allah Di saat orang Tidak baca salawat Kita bayar salawat Itu kan nikmat Daripada Allah Jadi belum kita syukuri Nikmat kita bersalawat Kita sudah meminta bonus Mimpin Nabi Kan aneh Itu manusia Jadi maunya itu berharap Bermimpi berangan-angan Tapi tidak mau Menerapkan Apa yang harus dilaksanakan Oleh karena itu Maka disini Jadi jangan salahkan salawatnya Tapi Jangan salahkan Nabi Tapi salahkan diri kita sendiri Berarti kita belum pantas Berarti kita belum siap Itu demi Kepentingan kita Kalau dipaksakan Kita akhirnya Hancur Itu maksudnya Terima kasih